Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya ini adalah rumus asal Bionuklir teman teman Bisa teman teman pakai versi ini Juga bisa pakai versi Maman Adoja Channel Nah untuk versi Maman Adoja Channel Lebih hemat lagi yaitu MKP nya setengah kilogram Juga cukup teman teman Untuk 10 liter pupuk organik Bionuklir kita nanti Dan teman teman siapkan Untuk wadahnya teman teman Jangan lupa 10 liter Atau 11 liter Dan juga air kelapa dan yakul Ini yakul dan juga gula merah Dan ini Madu teman teman Lalu teman teman siapkan juga Sukor organik dan ini JPT ya ini dari Akar talas Dan bonggol talas juga Kentos kelapa nah ini Eko enzim Alhamdulillah teman teman Admin juga sudah punya eko enzim ya Dan PSB teman teman Lalu jakabak teman teman Yang kita gunakan hanya airnya saja Ini amunisi andalan dari Maman ADJ channel Untuk selanjutnya Untuk Ini Mikroba sakti Kita tambahkan juga dengan Akar serai Tapi tidak harus ini teman teman Bisa juga dengan akar bambu Nah ini untuk memperkaya mikroba Kita juga gunakan kotoran ayam teman teman Supaya sinkron dengan pupuk Organik cair kita nanti Nah ini juga admin siapkan pupuk organik Yang sudah lama banget Sudah 6 bulan Dan juga itu Akar serai Dan akar putri malu Supaya mikroba lokal Juga kita sertakan Pada pembuatan Pupuk bionuklir kali ini Cara membuat Untuk cara pembuatannya Kita cacah dulu ini Akar putri malu Dan akar serai Untuk kita haluskan teman teman Ini bagus ya Ini rumus yang bagus Ini bahan yang bagus Untuk kita jadikan Pupuk bionuklir Dengan Menggunakan mikroba lokal teman teman Akar serai Dan akar putri malu Ya kita haluskan Akar serai Dan akar putri malunya Supaya Cepat ya Supaya cepat keluar Yang akan kita tambahkan nanti Dengan gula merah Jadi Mikroba nya nanti Akan kepancing teman teman Nah ini Gula merahnya Kita iris dulu teman teman Tapi tidak mesti diiris teman teman Bisa juga teman teman Rebus ya Untuk mencairkan Dari Gula aren ini Kenapa sih Min harus pakai gula aren Karena gula aren itu Bagus teman teman Tapi kalau misalkan Tidak ada gula aren Juga bisa menggunakan Molase teman teman Ya Gula aren Satu biji ya teman teman Untuk Sepuluh Liter air ya Ini lebih hemat ya Untuk versi dari Maman ADJ channel Teman teman Dan dicucinya Tentu pakai air kelapa ya Ini tidak menggunakan Air biasa ya teman teman Hanya menggunakan Air kelapa ya Nah ini Ini mikroba sakti Dari alam teman teman Ini dari Akar sereh Tapi kalau tidak ada Akar sereh Bisa teman teman Menggunakan dengan akar lain Seperti Akar bambu Ya teman teman Ya kita masukkan Tanah dan akar sereh Kita aduk Bersama Ini Kotoran ayam Ini kotoran ayam Yang sudah jadi tanah Ini bagus juga Untuk dekomposer ya teman teman Bakterinya sakti-sakti Sehingga nanti Dicampur dengan pupuk kimia Insya Allah tidak mati Teman teman Nah ini kita campur ya teman teman Dengan gula merah ya teman teman Dari akar putri malu tadi Lalu tanah Itu Tanah akar sereh Dan juga Kotoran ayam Nah kita gunakan ini Pupuk kimia ya Unsur pospatnya 52% Kaliumnya 34% Ini Cocok untuk Merangsang bunga Dan Melemperlebat buah Teman teman Tapi tidak banyak ya Cuma setengah kilogram saja Sekitar 30 ribu Kalau untuk setengah kilo Karena kalau sekilonya kan 60 Jadi kalau setengah Cuma 30 ribu Ini sudah Sangat-sangat hemat teman teman Nanti jadi 10 liter loh ini Jadi dari 30 ribu ini Cakep bukan Cakep ya Oke teman teman Ini kita aduk ya teman teman Kalau bisa Ngaduknya ini Lama ya Sekitar 20 menitan lah Jadi supaya Benar-benar homogen Dan juga Supaya Mikrobannya Menyesuaikan diri dengan Itu Pupuk kimia Teman teman Nah untuk selanjutnya ini Kecap Maman Adi Jachenal ya Kecap yang terbuat dari Buah Nanas ya Buah Timun Juga disini ya Buah tomat Tapi bukan yang baru teman teman Yang bekas ya Dari pasar Nah ini Sudah lama banget teman teman Sudah 6 bulan ya Ini ada juga Daun itu Daun nanas ya Yang ada di buahnya itu Itu Admin Masukkan aja kesini ya Ini dulu Waktu semangat-semangatnya Bikin pupuk organik Sampai-sampai Mirip kecap Seperti ini Tapi ini joss banget teman teman Ini bagus banget Ini sudah jadi Starter ya Selain pupuk Ini juga sudah jadi starter Karena sudah lama banget ya Sudah 6 bulan Ini jadi starter pupuk kita nanti Dan juga tetap nutrisi Tetap ada ya teman teman Pada pupuk organik cair ini Dan ini juga sudah bisa disebut juga sebagai Lindy juga bisa disebut lindy teman teman Karena ini sudah mirip kecap ya teman teman Ini sudah bagus sekali Untuk kita gunakan sebagai pupuk Tapi untuk pH nya memang rendah ya teman teman Karena sudah lama banget ya Nah inilah tujuannya Kita campur disini Yang pH rendah dari pupuk organik Yang sudah lama ya Ini ada timun ya Ada biji timun disini Lalu kita campur dengan yang baru teman teman Yang dari kohe ayam Nah nanti Jadi pH nya nanti Insya Allah sedanglah Kita sebagai Formulator Kita harus tahu juga ya Cara-cara untuk Memformulasikan pupuk organik Hemat teman teman Jadi ini total biaya itu Tidak sampai 50 ribu teman teman Dari membuat pupuk organik cair Bionuklir Ala Maman ADJC channel ini Sekitar 11 liter teman teman Decomposer nya pun banyak yang gratisan ya teman teman Cuma dari kotoran ayam Dan juga Dari akar serai Akar putri malu Yang gitu-gitu aja teman teman Tapi ini bagus sekali Karena mikroba lokal itu Lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan teman teman Jadi Ini salah satu Rekomendasi dari Maman ADJC channel Yang membuat Pupuk organik Dengan Menggunakan mikroba lokal Nah ini mikroba luarnya teman teman Ini dari luar negeri ya Kita gunakan Yakul teman teman Ini juga Kita tambahkan ya Madu sekitar 30 mili Madu ini bagus ya Sebagai sumber boron dan Sebagai sumber hidrogen peroksida juga teman teman Tapi gak usah banyak-banyak Setengah aja Setengah dari botol yakul ya Sekitar 30 mililiter Nah ini JET PT nya Kenapa kita banyakan pupuk organik Dan juga kebanyakan JET PT buatan Karena supaya hemat teman teman Kalau kita Dekamonnya masih beli Hematnya Agak Kurang masuk akal ya Tapi kalau kita menggunakan JET PT kita sendiri Itu Pastinya Lebih hemat Dan lebih bagus teman teman Nah untuk JET PT nya ini Kita gunakan 360 Dan ini Kita gunakan juga Air jakabak ya Setelah tadi JET PT 360 mililiter Kita juga tambahkan Air jakabak 360 mililiter ya Sekitar 2 gelas Air jakabak ini juga JET PT juga teman teman Makanya Banyak amunisi Supaya lebih hemat teman teman Nah ini Eko enzim Eko enzim ini Khusus untuk buah teman teman Khusus untuk pembuahan Dan juga sebagai pesticida teman teman Fungsi dari eko enzim ini Makanya kita tambahkan teman teman Untuk Menyepray timun nanti teman teman Ini amunisi admin yang sudah lama banget Sudah 3 bulan Alhamdulillah Sekarang sudah punya Eko enzim teman teman Ini admin gunakan Satu gelas aja Sekitar 180 mililiter Supaya hemat ya Nanti supaya Masih ada Eko enzim Ada aja channel ya Nah ini Selanjutnya Kita masukkan PSB PSB Juga kita masukkan 360 mililiter Atau 180 Mililiter Kali 2 teman teman 2 gelas Ini ya 2 gelas Tehrio ini Untuk Dosis Dari PSB nya Iya teman teman Kita masukkan 2 gelas PSB Untuk memperkaya mikrobannya Ini adalah Fotosintesis bakteri Yang akan membantu Tanaman berfotosintesis Nah ini yang terakhir Teman teman Kita masukkan Skor organik Skor organik ini POC khusus buah ya Untuk Memperbesar buah Juga cocok ya Skor organik ya Kalau untuk Petani padi Cocok banget ini ya Skor organik ini Ini Untuk semua tanaman Dan juga fungsinya juga Selain sebagai pupuk Juga sebagai Penghalau Jamur ya Sebagai pembas mie jamur Juga ya Dari skor organik Nah makanya Sebutannya Skor ya Padahal skor itu kan Pungisida kimia Teman teman Nah ini Skor organik ini Adalah Pungisida Tapi versi Organik Teman teman Kita gunakan 2 gelas ya Sekitar 360 ml Ya Ini yang terakhir Kita aduk semuanya Ya teman teman Kalau wadahnya besar Kita bisa aduk Secara Kuat Tapi ini Karena Wadahnya kecil Pelan pelan sajalah Nah untuk selanjutnya Kita tinggal masukkan Ke Wadah yang kita Siapkan Tapi untuk Fermentasinya Teman teman Bisa teman teman Pakai versi lain Misalkan Pakai versi yang Airator boleh Pakai versi yang Un-aerop Boleh Yang ditutup Pakai selang itu Dihubungkan Ke aqua itu Pakai selang Atau Boleh juga Menggunakan Versi Aerop Dalam arti Cuma ditutup Pakai kain saja Itu boleh ya Minimal 15 hari Untuk Fermentasinya Supaya Benar-benar Berhasil Proses Fermentasinya Dan Untuk Maman Adja Channel Sendiri Ini Cuma Menggunakan Fermentasi Aerob Dalam arti Udara tetap masuk Kita cuma Tutup dengan Dengan kain Untuk Tutup Ininya Tutup jirigen Dan tutup botolnya ini Kita cuma tutup Dengan kain saja Teman teman Supaya Tidak terlalu ribet Tidak terlalu rumit ya Karena ini Sudah Formulasi Dari pupuk-pupuk Organik cair Kita hanya Mengumpulkan saja Teman teman Hanya memperkaya Mikroba saja Nah untuk Ampas dari Pupuk tadi Kita masukkan Kesini saja Teman teman Ke JPT Jadi supaya Sinkron ini JPT Ini juga Termasuk JPT Dari akar-akaran ini Kita tambahkan Ke JPT Kita tadi Yaitu Dari kentos kelapa Dan akar Talas Juga bonggol Talas Ini Cocok Sekali Untuk Pembungaan Dan pembuahan Karena dari Unsur Pospat Dan kalium Nah untuk Selanjutnya Seperti yang Admin katakan Tadi Admin hanya Menggunakan Fermentasi Versi aerob Cuma ditutup Menggunakan Kain saja Ini akan Admin fermentasi Selama 15 hari Tapi kalau teman teman Punya banyak waktu Bisa lebih lama Lebih bagus ya Oke teman teman Terima kasih Sudah menyaksikan Untuk Dosisnya Ini 100 ml Saja Dan untuk Dosis kocor 200 ml Boleh ya Per 10 liter air Dan mohon maaf Kalau misalkan Ada yang keberatan Dengan dosis Dosis ini Tapi inilah Pupuk yang sudah Admin Racik ya Beberapa waktu lalu Juga sudah membuat ini Dan alhamdulillah Sudah terbukti Hasilnya bagus Ingat teman teman Untuk dosisnya Spray Cuma 100 ml Per tanki Dan untuk kocor 200 ml Per air 10 liter Dan per pohon Nantinya 200 ml Oke teman teman Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh